Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya ingin berbagi tips cara mengajari burung kolibri kelapa atau kolibri manggar agar mau makan fur Video ini saya tunjukkan kepada teman-teman yang masih awam dan pemula yang mungkin masih bingung bagaimana cara melatih burung kolibri kelapa atau kolibri manggar agar mau makan fur Jenis burung kolibri manggar memang agak berbeda dengan burung-burung kolibri yang lainnya Jika yang lainnya itu hanya memakan nektar saja, maka untuk burung kolibri manggar ini bisa kita latih makan fur seperti burung kowul atau kolibri wulung Kemudian untuk cara melatihnya sendiri sangat mudah sekali dan teman-teman yang masih awam atau pemula pun pasti bisa mempraktekan cara ini Dan sekarang kita langsung saja praktekan Bahan yang pertama yang kita gunakan adalah susu Teman-teman bisa siapkan susu dengan takaran seperempat cepuk kecil seperti ini Untuk susunya sendiri teman-teman bebas bisa menggunakan susu kental manis ataupun susu racikan sendiri Contohnya seperti racikan susu denko yang sudah pernah saya buat untuk burung sogon Di sini teman-teman cukup gunakan seperempat cepuk kecil seperti ini Kemudian yang kedua adalah kita siapkan satu cepuk kecil fur halus Dan untuk fur halusnya sendiri juga bebas Di sini saya menggunakan fur leopat halus warna kuning Setelah kedua bahan ini sudah tersedia Sekarang teman-teman bisa campurkan atau satukan fur halus dengan susunya Kemudian setelah itu teman-teman bisa campur atau aduk-aduk susu dan juga fur halusnya Agar keduanya dapat tercampur dengan merata Jika dirasa teksturnya masih terlalu ancar Maka teman-teman bisa tambahkan lagi fur halusnya Jadi untuk adonan pakan ini kita buat tidak terlalu basah ya teman-teman Atau tidak terlalu ancar Kurang lebih seperti ini Kemudian setelah adonan ini sudah selesai kita buat Sekarang tinggal kita berikan langsung kepada burungnya Dan di sini teman-teman bisa lihat Burung kolibri manggar atau kolibri kelapanya sangat lahap memakan racikan yang sudah kita buat tadi Kemudian untuk proses pengempuran ini Biasanya memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 hari Namun untuk burung kolibri kelapa saya ini Dalam waktu 1 hari dia sudah mau makan fur dengan racikan yang sudah kita buat tadi Kemudian setelah 1 hari kita berikan pakan ini Maka di keesokan harinya kita bisa langsung ganti menggunakan fur kering Namun untuk pemberian fur di keesokan harinya kita tidak hanya memberikan fur saja Namun kita perlu siapkan pakan racikan khusus untuk burung kolibri kelapa atau kolibri manggar Dan untuk cara membuatnya sendiri cukup mudah Yang pertama-tama kita siapkan dulu fur halus Kemudian setelah itu fur halusnya kita masukkan ke dalam cepuk yang agak besar Kemudian bahan yang kedua adalah kita siapkan gula halus Untuk gula halus sendiri teman-teman bisa buat sendiri dengan cara Teman-teman bisa haluskan atau hancurkan gula pasir hingga menjadi bubuk seperti ini Kemudian setelah ini teman-teman tinggal campurkan saja ke dalam fur halusnya Tidak lupa kita aduk-aduk secara merata Oh iya untuk takaran sendiri Kita berikan 1 banding 1 ya teman-teman Jadi 1 cepuk fur halus Kita tambahkan 1 cepuk gula halus Nah nantinya pakan inilah yang akan kita jadikan sebagai pakan harian Untuk burung kolibri kelapa atau kolibri manggar kita Jadi bagaimana menurut teman-teman cukup mudah sekali kan Cara untuk melatih burung kolibri kelapa atau kolibri manggar agar mau makan fur Setelah itu untuk membuat pakan harian dari kolibri manggar ini juga sangat mudah sekali Cukup kita gunakan campuran fur halus dan juga gula halus Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah Sedikit tips cara melatih burung kolibri kelapa atau kolibri manggar Agar cepat atau mau makan fur Buat teman-teman yang masih pemula atau masih awam Silahkan coba dan juga praktekkan cara ini Agar burung kolibri manggar atau kolibri kelapa teman-teman cepat makan fur Oke teman-teman mungkin segini dulu video kali ini Terima kasih yang udah nonton sampai habis Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau